Dukati mulai mendominasi, tim-tim Jepang kini mulai gigit jari. Mereka kini butuh konsesi, agar balapan menarik lagi. Bagaimana nasib Honda dan Yamaha di MotoGP saat ini? Carlos Espeleta membenarkan bahwa saat ini Dorna sedang bekerja untuk mengadaptasi aturan konsesi untuk Honda dan Yamaha. Artinya akan ada bantuan khusus bagi dua pabrikan Jepang itu. Espeleta berujar, kami bekerja untuk dapat membantu. Tidak hanya Honda, tetapi juga Yamaha. Sehingga mereka mampu bersaing dengan lebih cepat. Di masa lalu, Honda dan Yamaha sangat perhatian terhadap aturan konsesi. Dulu hal itu sangat penting untuk daya saing Dukati dan Suzuki agar cepat menjadi kompetitif. Juga bagi KTM dan Aprilia untuk masuk ke kejuaraan dunia dan menjadi kompetitif, ujar putra Carmelo Espeleta itu. Pabrikan lain juga akan mengerti hal ini. Menurut pihak Dorna bahwa sistem konsesi perlu diperbarui tegas Chief Sporting Officer, promotor kejuaraan dunia Dorna. Saat ini pabrikan Eropa yang dipimpin Dukati mendominasi kejuaraan dunia MotoGP. Di sisi lain, Yamaha dan terutama Honda sedang menderita. Dalam delapan Grand Prix sejauh ini, pabrikan Jepang hanya satu kali masuk tiga besar dalam balapan hari minggu. Yakni saat Alex Rins dari LCR Honda menang di Austin dan Fabio Quartararo di posisi ketiga dengan Yamaha M1. Oleh karena itu, sekarang Dorna mempertimbangkan untuk membantu Yamaha dan Honda agar secepat mungkin mendapat hak istimewa teknis. Meskipun mereka mampu finish di podium, dan dengan demikian mereka punya poin konsesi. Dan sesuai aturan konsesi yang berlaku, hingga saat ini membatalkan hak istimewa mereka. Atau sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini dari aturan konsesi bahwa mereka tidak berhak mendapat bantuan teknis. Ketika ditanya mengenai rumor transfer Pedro Acosta dan Mark Marquez, Carlos Espeleta menegaskan bahwa tidak ada slot MotoGP tambahan yang akan diberikan untuk tahun 2024. Dia berujar, Tahun depan tidak direncanakan ada lebih dari 22 motor. Faktanya angka ideal bagi kami adalah 20 motor di grid kelas MotoGP. Kami ingin sekali ada Pedro di MotoGP. Tetapi pembicaraan sedang berlangsung antara Pedro dan tim serta pabrikannya. Sedangkan Mark Marquez menurutku kontraknya tinggal satu tahun lagi, jawab Carlos. Mengenai format baru MotoGP dengan sprint pada hari Sabtu, Carlos mengatakan, sejauh ini format tersebut sukses. Dan itu tercermin dalam rating TV. Format baru itu berfungsi dengan baik. Memang selalu ada hal-hal yang harus ditingkatkan, tetapi kami puas. Salah satu yang harus diperbaharui adalah untuk FP1 MotoGP pada hari Jumat. Yang menurut keinginan banyak pembalap dan tim, seharusnya tidak lagi diperhitungkan untuk entry langsung ke Ki-2. Carlos Espeleta mengakui bahwa pabrikan tidak setuju untuk menerapkan perubahan ini di balapan berikutnya di Silverstone. Namun dia menegaskan bahwa perubahan format itu direncanakan untuk musim 2024. Bagaimana tanggapan petinggi Ducati dengan masalah bantuan untuk rival mereka? Apakah Ducati mau membantu Honda dan Yamaha? Sepertinya Ducati menetapkan syarat. CEO Ducati Claudio Domenicali menjelaskan posisi Ducati tentang kemungkinan menyetujui memberikan bantuan konsesi kepada Honda dan Yamaha di MotoGP. Ducati sekali lagi mengukuhkan dirinya sebagai acuan di MotoGP dan di kejuaraan dunia Superbike 2023. Persaingan sangat sulit dan beberapa pabrikan berharap perubahan regulasi akan dilakukan untuk memperkecil jarak yang telah tercipta. Tidak hanya di MotoGP. Di kejuaraan dunia Superbike pada tingkat ini, gelar dunia musim ini akan ditentukan dalam beberapa balapan lagi. Toprak yang akan hengkang dari Yamaha pada akhir musim ini mengingatkan pabrikan Jepang harus mati-matian mengembangkan mesin untuk mengembalikan keseimbangan performa yang sempat terpuruk. Mesin Ducati diperbarui hampir setiap tahun, tetapi baik Yamaha maupun Kawasaki telah menghentikan pengembangannya. Hal yang sama terjadi di MotoGP di mana mereka tertinggal dalam hal pengembangan. Di kelas utama kejuaraan dunia MotoGP, Dorna sendiri mengambil langkah untuk membantu Honda dan Yamaha. Dua pabrikan yang dulu banyak memenangkan gelar dan kini tertinggal jauh. Memiliki juara seperti Mark Marquez dan Fabio Quartararo tidak lagi cukup untuk menutupi kekurangan RC213V dan M1. Honda dan Yamaha di Jepang bekerja keras untuk memperbaiki keadaan ini. Tetapi musim 2023 praktis akan dilupakan oleh mereka sekarang. Dan kedua merek Jepang tersebut lebih fokus pada motor 2024. Sementara itu, Dorna sibuk mengubah aturan tentang konsesi untuk membantu kedua pabrikan Jepang, Honda dan Yamaha. Untuk menghindari kemungkinan pemikiran tentang mundurnya mereka di masa depan di MotoGP seperti yang dilakukan Suzuki. Di mana kontrak dengan Dorna saat ini berakhir pada akhir 2026. Bagaimana posisi Ducati? Jelas, Ducati tidak bisa terlalu senang dengan apa yang terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah bekerja keras untuk mencapai level saat ini. Dan bantuan apapun untuk kompetisi harus diatur dengan baik. Claudio Domenicali dalam sebuah wawancara dengan media Italia menjelaskan sudut pandangnya. Dia berujar, Kami juga tertarik pada kejuaraan yang diperebutkan oleh banyak pabrikan. Prinsipnya tidak ada penolakan dalam menilai kembali sistem konsesi. Yang penting dilakukan dengan adil, katanya. CEO Ducati tidak menutup pintu untuk perubahan regulasi, tapi meminta keseimbangan. Dia memahami bahwa Dorna menginginkan juara dengan lebih banyak merek pesaing. Tetapi penting juga untuk melindungi pekerjaan yang telah dilakukan Ducati di Borgo Panigale selama bertahun-tahun. Bos Ducati itu mengatakan, Saya sudah membicarakan hal ini dengan jijidalinya setelah asen, dan kami mempunyai jawaban yang sama, kata Domenicali. Sementara itu komentar keras dilayangkan oleh Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti. Dia berujar, Ketika Honda menang, tidak ada yang mengeluh. Ducati telah melakukan pekerjaan besar dalam beberapa tahun terakhir untuk menjadi referensi MotoGP. Mereka hanya memenangkan gelar pembalap lagi pada tahun 2022, tetapi sudah memenangkan kejuaraan konstruktor di dua musim sebelumnya. Selanjutnya, Andrea Dovizioso sempat finish kedua selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2017, 2018, dan 2019. Di belakang pembalap papan atas Mark Marquez. Saat ini juara bertahan dan pemimpin klasemen adalah Francesco Bagniaya, yang memiliki peluang bagus untuk menang lagi. Di belakangnya adalah Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Dua pembalap Ducati yang saat berbakat lainnya. Hasil paru pertama kejuaraan dunia MotoGP 2023 menunjukkan bahwa Ducati menghancurkan pesaingnya. Pabrikan setingkat Yamaha dan Honda mengalami kekalahan berulang kali, seringkali tertinggal dengan celah yang sangat besar. Paolo Ciabatti berbicara tentang bantuan untuk Honda dan Yamaha. Karena Dorna Sports ingin membantu Yamaha dan Honda menutup jarak dengan meninjau sistem konsesi MotoGP. Jelas, Ducati sangat berhati-hati dan tidak mau mengambil risiko kehilangan keuntungan yang telah terkumpul. Direktur pelaksana Claudio Domenicali menjelaskan bahwa ada keterbukaan untuk membahas hal tersebut agar kejuaraan semakin menarik. Namun semuanya harus dilakukan secara seimbang. Paolo Ciabatti juga berbicara tentang topik tersebut dalam sebuah wawancara dengan Manuel Peccino. Dia berujar, Setiap diskusi teknis harus dilakukan dalam MSMA di antara pabrikan. Sistem saat ini sudah berumur bertahun-tahun dan kita bisa mendiskusikannya jika perlu. Situasinya tentu aneh. Karena tidak pernah terjadi bahwa dua pabrikan utama menemukan diri mereka dalam masalah sebesar itu. Saya berharap akan ada lebih banyak kompetisi segera karena mereka memiliki pembalap yang sangat cepat. Ciabatti sangat tajam menyikapinya. Dia mengatakan, Kami telah melakukan pekerjaan yang panjang dan sulit bahkan berjuang melawan pabrikan yang tidak menyukai ide baru kami. Dan yang selalu berusaha melarangnya seperti winglet dan sebagainya. Mereka yang melarang adalah pabrikan yang lebih besar dari Ducati dan dengan sumber daya yang lebih ekonomis. Mereka harus melakukan pekerjaan mereka. Tidak ada yang membantu kami ketika kami dalam kesulitan. Ketika Honda memenangkan semuanya tidak ada yang mengeluh. Setiap pengembang harus melakukan pekerjaannya. Situasi saat ini bukan salah Ducati. Sangat wajar jika Ducati ingin mempertahankan status yang pantas didapatkannya selama bertahun-tahun. Tetapi Dorna menginginkan kejuaraan dengan beberapa merek yang bersaing dan dengan dua pembalap top seperti Marquez dan Quartararo sebagai bintang. Semacam kesepakatan akan dicapai untuk meninjau ulang sistem konsesi. Markas Borgo Panigale akan berusaha merebut kondisi sebaik mungkin agar sang rival tidak langsung mendapatkan keuntungan besar dengan mudah dan cepat. Sedikit bantuan? It's okay. Dan baik-baik saja itu tidak masalah tetapi tetap harus proporsional. Karena yang mendapat bantuan adalah pabrikan dan tim raksasa seperti Honda dan Yamaha serta bukan tim kecil. Kasian Ducati dan tim Eropa lainnya yang sebelumnya diperoleh dengan susah payah. Saat kini Ducati senang dengan menang dan menang lagi beberapa orang malah mengeluh dan mengeluh juga. Entah siapa yang salah. Ku tak tahu. Ku tak tahu. Ku tak tahu. Ku tak tahu. Ku tak tahu.